Karena ekonomi kami memang udah sangat-sangat-sangat Udah ASF, COVID lagi Kayak mana menyekolahkan anak lagi Kedapur pun dah kurang Jadi ya intinya bapak-bapak itu-itu Ya secepat mungkin lah kalau bisa diproses secepat Sair itu aja Ibu waktu itu mati babinya berapa ekor? 70 Banyak mati 70 ekor Sampaikan ke gubernur Kalau ngomonganmu Enggak pakai jeda hari itu Langsung satu hari itu berapa? Seminggu Seminggu Mati, mati lima mati Udah kita kematian babi Bayar lagi kuburnya 200 ribu 100 per ekor Jadi 70 ekor Gak ada yang mau makan ya? Siapa mau makan kita kan? Gak ada yang ada Kebetulan lokasi kita ini ya dikubur lah semua Ada kawan media nanya Gimana alamaknya? Jalan Bunga Rampe Raya Jalan Bunga Rampe Raya Kelurahan Sibaling Kerti Jalan Bunga Rampe Raya Atau mungkin boleh saya bertanya Apakah Karena kan kondisinya tadi kan sudah 70 ekor yang sudah meninggal Apakah ibu masih punya Babi hari ini yang masih dipelihara? Masih Masih ya Sekarang berapa lagi? Berapa pak? Ada 25 ekor Oh ada sekitar 25 ekor ya? Itu kan yang agak besar jumlahnya Yang ibu-ibu ini ada yang ternak kecil gak? Yang kami punya itu mati timbang-timbang 100 Paling kecil 150 Paling beratnya 170 Ada yang mantala ini? Ya ini mantala Yang mantala dulu Yang mantala dulu mantala Gak berapa? Bilang aja Gak apa-apa ibu Ini dari serdang lah Kalau kami dari serdang Karena kebetulan kita juga IB Jadi yang masih babi kita itu Kami perkirakan juga Hampir lebih kurang 70 Itu induk sama pejantan Jadi kalau kita bilang Mau dijual pun jantan Beratnya 400 kilo lebih kurang Satu ekor Kan gak ada yang terima Jadi kok sekarang ini pun dimilang Mau mulai ekonomi dari dasar Itunya cuma penghasilan kita Dari mana lagi kita ambil gitu Jadi ya Mintalah sama pemerintah juga Kalau bisa ya Tolonglah masyarakat kecil Kira-kira ibu-ibu Waktu itu ikut demo ke DPRD itu Yang besar itu Maunya apa sih waktu itu Terpikir dalam Makanya jadi ikut kan Kan ikut demo nih Yang sebab itu Pikirannya waktu itu apa? Pikiran kita saat itu Gaknya terlalu banyak sebenarnya Adalah maunya perhatian pemerintah Sama kita masyarakat kecil ini Kayak yang kita bilang tadi pak Maunya ya gak perlu banyak-banyak Ya satu kelumaras lah Yang penting kita ini Dianggap sebagai masyarakat Indonesia Yang masih ada Sampai hari ini belum dapat? Belum pernah pak Gak ada pendataan gitu Datangin oleh ibu cuma butuh ini Gak ada pak Mandala juga sama? Pak Herikin yang mendatang Nama saya Setiap hari berarti penduduk Setiap hari berarti penduduk Mandala itu Tegak Kelurang, Tegak Sari, Mandala Dua itu yang berternak itu Ada sekisar 2.500 kakak Dari 2.500 kakak itu Kami pertimbangkan Ada mati setiap hari 100 Itu dibuang ke sungai Dene semua Dibuang ke sungai Dene Dan sebagian menanam Karena apa? Karena uangnya untuk menanam Peternak babi itu gak ada Tempat menanam pun tidak ada Jadi Kami mengharapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Agar Kami peternak-peternak babi ini Diperhatikan sedikitlah Kenapa Bapak Gubernur bisa mencairkan UKM Kami ini kan Warga Bapak juga Bapak Gubernur Kami perlu dibantu Kami perlu diperhatikan Banyak anak kami yang butuh sekolah Karena tidak adalah Pencarian kami yang layak lagi Untuk peternak babi kami pun Untuk menghasilkan uang anak sekolah kami Sampai sekarang kami sudah tertunda Sampai 6 bulan orang sekolah Disebabkan Daring sekolah pun kami harus membeli Paket belajar anak sekolah Ditambah lagi Corona ini Kami sangat menderita sekali Kami mohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Perhatikanlah rakyatmu ini Kalau kamu menganggap kami Bapak Anak kami Kami menganggap Bapak Bapak Gubernur tolonglah perhatikan Khususnya kami yang beternak babi Yang ada di Sumatera Utara Itulah dulu keluhan kami dari keluhan Tekan Sarimantala Dua Kecamatan Medan Denai Agar kami Beternak babi ini diperhatikan Sebetul-betulnya Terima kasih Ada lagi kira-kira dari Bapak Ibu Bapak Uba Baik Bapak Ibu Malam ini juga saya akan sampaikan sedikit Bagaimana polemik di masyarakat Atas kematian daripada babi Kalau tadi saya dengar dari Bapak Ibu Apa namanya Babinya mencapai Turuhan Yang mati Kalau yang saya tangani ini Rata-rata teman-teman saya Kebetulan saya Seorang pemulung Artinya Kami memelihara babi Dua-dua ekor saja yang mampu Sampai lima ekor Artinya sambil kami membotol Cari nasbus Itu kami buat Itu tabungan Berbagai tabungan Kalau Bapak Ibu mungkin barangkali Masyarakat jempan-jempanan Kalau teman-teman saya dampingi ini Kadang-kadang mau saya bilang begini Ya Tuhan Jangan panggil dulu mereka Kenapa? Saya sudah santuni mereka Kalau kemarin Ada BBU Itu dari segi Administrasi pemerintah BDS Tapi kali ini Dan beberapa tahun yang lewat Saya sudah membantu teman-teman Kenapa? Karena mereka Tidak ada lagi harapan Untuk hidup Tidak ada lagi harapan Artinya disitu Memelihara babi tidak Menulupu tidak lagi Karena tidak ada lagi Mau dipulung Pada waktu itu Nah Maksud saya disitu Tidak banyak lagi harapan Syukur sudah ada Lagi kita urus Legalitas daripada Perjuangan kita ini Yang bisa nanti Kita meminta kepada pemerintah Sumatera Utara juga Dan juga Kepemerintah Pusat Artinya disitu Bahwa ini adalah Suatu Karya-karya di masyarakat Yang juga Membantu cara Perekonomian Boleh kita tinjau Atau Bapak Ibu sekalian Tinjau Mari bersama saya Dimana teman-teman Seperti kata Pak Minit tadi Anak-anak yang sudah resmi Ya Sudah resmi Penyandang Pucu sekolah Ya Bukan hanya Penyandang Pucu sekolah Bahkan teman-teman Saya yang lain Yang sambil Memulung dalam Berenak Sudah terancam Gurung Tikar Ya Dalam arti Mereka tidak lagi Punya pencah harian Makan saja Sudah terancam Oleh karena itu Yang saya masuk Di Apa namanya Di kelompok kita ini Mari kita Satukan gerakan ya Bagaimana Kalau sudah ada Dari Nanti legalitasnya Itu merupakan Landasan kita berjuang Ya Itu harapan saya Ya Dari seorang Pemulung Oke Terima kasih Selamat malam Ya baik Terima kasih Pada Bapak Uba Apakah ada lagi Dari Bapak Ibu Yang ingin menyampaikan Ya Karena diskusi kita juga Sudah sangat panjang Kita juga harus Memperhatikan protokol kesehatan Artinya juga ini Bapak Ibu Pasti yang sangat rentan Untuk terkenal COVID Harus tetap menjaga Saling menjaga ya Nah mungkin tadi Sudah beberapa pesan Yang sudah disampaikan Dan juga Kita sudah membuka Cakra wala pemikiran Bahkan juga untuk Memberikan masukan Dan juga diskusi kita Pada malam hari ini Yang pertama itu Mungkin yang perlu Saya tekankan itu Adalah kepada Bapak Ibu Tetap saling kompak Kemudian juga Segala harapan Dan juga Yang menjadi doa kita Mungkin melalui diskusi ini Karena ada juga Pak Ranto tadi Bang Sutrisno Dan Pak Bang Rinto Bang Sutrisno Dan juga Pak Toman Purba Dan juga seluruh masyarakat Yang ada disini Artinya sudah memberikan Waktunya untuk Bersama-sama berdiskusi Jangan lelengah Jangan lelah Kemudian juga Ya pasti harapan Bapak Ibu yang ada disini Kami ini adalah Anak-anak yang mungkin Turut juga merasakan Apa yang menjadi beban Dan juga Yang dirasakan lah Oleh Bapak Ibu Karena di kampung kami Juga masih banyak Yang seperti ini kan Seperti itu dia Jadi tidak jauh berbeda Kehidupan kita masih Berkelanjutan Jangan patah semangat Kiranya kita tetap juga Mendukung apa yang menjadi Program pemerintah Tapi tetap juga harus Memperhatikan masyarakat Khususnya gerakan masyarakat Sep bagi Mungkin untuk Closing statement Boleh Dari Pakar hukum Dan juga nanti Dari Germas Dan juga dari Bang Sutrisno Mungkin melalui Ketua Ketua Toman Purba Kita berikan waktu Dan kesempatannya Untuk closing statement Jadi Biar kita akhiri Pertemuan kita Pada malam hari yang indah ini Semoga Kedepannya Kita makin solid Dengan semboyan Bersatu kita teguh Bercerai kita rubuh Kita harus maju Oke Siap Siap Closing statement saya Ini Kedepan Kalau bisa Kita sama-sama Masukkan Usulan Anggaran Di Tadi Di Bapeda Lalu buat audiensi juga Dengan Pak Ini Ramayani Gubernur Ya Dan Untuk tadi Jawaban Pak Pertanyaan Pak Hinting Tidak perlu ada Gugat-menggugat Karena Itu Muaranya panjang Itu Jadi Tidak perlu ada itu Karena itu Bukan Satu Keputusan Tata usaha negara Yang menjadi objek Sengketa Kita hanya Minta Perhatian saja Dia buat ulang Artinya Tidak ada Keputusan yang Bersifat Kalau dia Tidak laksanakan Kita Tidak Jadi Itu Tidak objek Sengketa Kita masuk Ke Konklusi kita Tujuan ini Biar Ada dulu Langkah Nyatanya Kita Ajukan Surat audiensi Ke Gubernur Minta Pertanggung jawaban Yang disampaikan Pak 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 Sutrisno Masalah Surat Yang turun Dari Jakarta Dari Kementerian Agar Ada Ada Sikap Kebijakan Politik Dari Gubernur Masalah Surat Tadi Itu kan Pengabayan Terus yang kedua Masukin surat kita Kita masuk Untuk Seberapa orang Dan siapkan Projek